Sementara ribuan kendaraan terlihat mulai memadati ruas tol Palimanan Kanji, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada selasa malam. Pada puncak arus balik ini, sistem satu arah masih diberlakukan sepanjang tol Kali Kangkung menuju tol Cikatama. Ada ribuan kendaraan dari arah timur Pulau Jawa menuju arah Jakarta melaju padat beriringan di ruas tol Palimanan Kanji. Kepadatan terpantau terjadi di kilometer 210 Kabupaten Cirebon pada selasa malam. Padatnya arus balik membuat kendaraan hanya bisa memanju kendaraan dengan kecepatan 60 km per jam. Bahkan sesekali kendaraan melambat akibat adanya truk besar yang berjalan pelan di tengah lajur tol. Pada H plus 2 ini, sistem satu arah masih diberlakukan petugas sepanjang tol Kali Kangkung hingga tol Cikatama. Meski terus terjadi lonjakan, lalu lintas terpantau ramai padat dan terus bergerak. Para pemudik yang hendak kembali ke Ibu Kotam melenggang, bebas, meski dengan kecepatan terbatas. Diperkirakan puncak arus balik terjadi pada hari selasa hingga hari Rabu seiring berakhirnya cuti bersama. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan volume kendaraan pada beberapa hari ke depan, mengingat adanya imbauan untuk menghindari perjalanan pada puncak arus balik. Ribuan kendaraan arus balik juga terlihat memadati ruas tol Cipali-Subang, Jawa Barat pada selasa malam. Adanya lonjakan arus balik pemudik membuat kedua jalur dalam sistem satu arah dipadati kendaraan. Laju kendaraan tersendat dan mengular panjang saat mendekati res area. Di kilometer 88 tol Cipali, wilayah Wantilan, Cipendai, Subang, laju kendaraan sedikit melambat akibat aktivitas keluar masuk kendaraan di res area kilometer 86. Penumpukan kendaraan juga dilaporkan terjadi menjelang res area kilometer 101 tol Cipali hingga diperlakukan buka-tutup res area. Selepas res area, laju kendaraan yang padat masih dapat melaju dengan relatif lancar hingga memasuki wilayah Cipali, Purwakarta. Peningkatan volume kendaraan arus balik pada selasa malam, sering berakhir masa cuti bersama, di mana warga harus kembali bekerja pada hari Rabu. Sementara ruas tol Cipularang, Purwakarta dipadati kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Kendaraan yang melintas didominasi mobil pribadi yang mengarah ke Jakarta. Meski terjadi kepadatan, laju kendaraan terpantau ramai lancar terutama di kilometer 79.